Nah, selain seniman, Bapak ini seorang pejuang. Ya, pejuang, Bapak. Pejuang. Pejuang tahun 1945. Kan Bapak pejuang, gitu ya. Bapak menang pensiunan, Pak. Ini umuran 1.800.2 hiji. 1.150.2 hiji. Dilahirkan tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sahabatku sekalian, dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabatku sekalian. Kali ini saya mau mengunjungi salah satu rumah ya. Yang ada tepat di pinggir sungai. Namanya rumah Bapak Uton. Insya Allah ya. Mulah-mudahan ada beliau ya. Bapak Uton itu seseorang legend di kampung Cingkek. Nah, itu kampung Cingkek, sahabat ya. Itu kampung Cingkek, desa Cibokor, Kecamatan Cibokor, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi saya mau mengunjungi Bapak Uton ya. Nah, rumahnya di tepat di sana tuh. Tepat di pinggir sungai. Dan banyak sih di Cingkek itu rumah-rumah yang ada di pinggir sungai. Jadi saya mau ke sana, sahabat ya. Jadi ikuti terus perjalanan saya untuk menuju rumah Bapak Uton. Nah, sekarang saya lagi berdiri di kampung Cigorolong. Desa Gerimukti, Kecamatan Campaka, Kebupaten Cianjur. Namun saya mau pergi ke kampung Cingkek. Yang mana desanya itu, desa Cibokor ya. Udah lain kecamatan, udah beda desa juga. Ke sahabatku. Bikuti terus ya perjalanan saya. Jadi, saya mau mengunjungi Bapak Uton yang... Wah, ini ada langkah, sahabat. Ini. Oh, masih mantah ini, sahabatnya. Ada langkah. Nah, sahabat, kita lanjut. Gerenawal itu. Ya, ngereg pun deh. Gerenawal itu? Ini serangka. Oh, aduh. Ini namanya Mang Suratman. Aduh. Mang Suratman, sahabat ya. Oh, tidak ya. Aduh. Saya mau menawai atau ya, nak? Aktifitas. Saya mau di Cing, wadah. Kemana, nak? Eh, eh. Eh, eh. Eh, cang, cang, cang. Ayah, cang trakota atau ini? Tara, ini mah. Ini kesehariannya. Ayah, ini mah ke kebun. Kebun, ya. Kebun, ya. Jadi, keseharian warga mungkin bertani, ya. Bertani, sahabat, ya. Ini salah satu mengusuratman ini. Salah satu sahabat saya juga. Ini rumahnya, sahabat, nih. Rumah Mang Suratman. Aduh, menghadap ke sawah, tuh. Coba lihat pemandangan sangat indah. Menghadap ke sawah, ya. Kalau di kota, mah, ya. Jadi, jadi wisata, itu. Penunjungan orang-orang kota, ini mah. Nah, sahabat, ya. Jadi, suasana di kampung Cigarolong seperti ini. Aduh, ayah manuk naut, ya, eh. Cangkurileng. Cangkurileng. Wah. Ada burung kutilang. Kalau bahasa Indonesia, emang kutilang. Nah, dan ini ada tempat ngeribus singkong untuk bahan tape. Nah, sahabat-sahabat, saya sudah sampai di rumahnya Bapak Hutton. Nah, dan ini ada cucunya, nih. Ada Mang Cepi. Ada Mang Cepi. Ada Mang Rudi. Ada Bapak Air. Nah, ini ada seabang, nih, bang. Bang, ciri, bang. Gimana, sahabat, bang? Ngomongnya, bujang, bang. Ini ada, ini. Cepat kasihan bayar, tuh. Ayo, tuh. Udah, tuh. Gitu. Kopi, lah, tuh. Banyak, tengah. Ropi, ya, teh. Hah? Bukan, ngomongan, ya, teh. Eh, kopi, ya, teh. Ayo, ngomongan, ya, teh. Astagfirullah. Tapi, mau panas, ya. Ah. Coba, 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 coba. Coba, coba, coba. Coba, coba, coba. Eh, coba, coba. Eh, siapa, dah? Saya YouTube, bila. Iya. Jangan, 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 youtuber. Jangan, jangan, youtuber. Jangan, youtuber, mah lupa duit. Biasa. Inilah suasana rumahnya Bapak Utang. Ini tepat, tepat di pinggir sungai, sahabat, tuh. Tepat pinggir sungai. Ini ayah, nih. Pertamun. Tidak ada pos ronda yang berdua. Tidak ada pribadi. Tidak ada pribadi. Tidak ada pribadi. Pes ronda pribadi, berarti. Tidak ada. Tidak ada, bukan, orang lain. Pani hisan. Pani hisan. Balik. Balik, tak, balik. Eh, bentuk. Hai ngomong-ngomong goreng ngomong-ngomong anus kalaman kalau penulis kalaman kecil nabati kalian jadi saya sekarang lagi ada di depan Bapak Utan ya Bapak Utan ini mungkin tertua apa ya terdua di Kampung Cingkek umurnya umur ya umur tertua di umuran 1802 hiji 11502 hiji dilahirkan tanggal bulan tilu waduh rajab or safar jadi selain ini Bapak Utanis seorang seniman nah eh seorang seniman bodoh seorang seniman Bapak bisa main alat musik apa aja Pak itu apa emosik mah tapi Bapak kacapian kacapian ya Oh asli Sunda nya Sunda eh senisumnya gorengan gorengan jaman hari kita mampat goyang goreng kue salangnya Oman Pak Oman kurang lempegan tului makmur tului kita sepriyadi dalam nampaknya selain seniman Bapak ini seorang pejuang nah pejuang Bapak pejuang ya pejuang panopak lima tahun 45 tuh sahabat sekalian jadi matang di nalaguna semenjak Agustus hari 17 tahun 45 kita berjuangkan yang menjadi tugas wajiban kita semua putra dan putri Indonesia kunjungkan dengan maju segera tak putus asap bagi tanaga untuk putus asap dan bangsa tetap lagu nampak rata jaman bangsaan kalau kebangsaan tapi jaman dulu wes 20-78 akhirnya lincak Oh ke-78 hehehe anak-anak jaman sekarang mah nggak mungkin tahu Pak berarti umur sekarang teh 100 opat tahun 100 opat tahun uh sahabat ya 104 tahun tapi masih jak-jak coba buat dina dina lagu selamat berpisah kita ucapkan semua selamat berpisah kita ucapkan semua sebagai negara bangsa Indonesia raya haduh jadi sahabatnya pinter Bapak ini pinter ya nyanyian malah Alhamdulillah coba ya Alhamdulillah coba badak sekolah inapan bahwa maka minggu ini belajar sungguh hati lagu baik sekali Budi kokerti alangkah eloknya alangkah permainya tanah kita ini Indonesia tanya setetak itu gunung-gunung yang tinggi limba-limba yang kaya tak terkira Pak kan Bapak pejuang gitu ya ya Bapak menang pensiunan teh Pak Alhamdulillah Alhamdulillah menang pensiunan oh jadi Bapak dapat pensiunan seorang penjuang pada tahun 45 tahun 45 ya sampai saat ini beliau Alhamdulillah masih sehat ya ya masih sehat wakilnya generasi generasi ya jadi yang Bapak ini seorang seniman dan juga bisa main alat musik kecapi Pak ya kecapi terus biola biola waduh anak jaman sekarang juga apalagi orang suna Jawa Barat orang suna harus mempertahankan namun tadi orang di jauhkan di unon mencaman diajukan apa orang orang suna bener jadi kalau bukan kita siapa lagi banyak mempertahankan budaya sungga Pak asal usul anak kata Kampung Cinggrek nanti Pak asal usul anak asal usul anak asal usul namanya di JT Anu Kampung Kulnya sepuh-sepuh di JT Modena atau dierta Pakowi bahwa lah teh atau mangsa ini ukur 14-15 akhirnya penduduk disitu padat Alhamdulillah ini bahwa tadi di kampung Cinggreknya ya ukur 14-14 bumi bumi oh jadi matangnya Bapaknya umur Bapak jaman Belanda 30 tahun umur 30 tahun sekarang udah nyampe 4RT Pak ya ya 4RT dari empat bas rumah saya RT terparat kaca awitali kali itu kaca RT oh kalau ngomong itu kalau ngomong itu kaca awitali pada ayah lemur saya payung aja dengan anak oh tapi ayu nak babakan jadi RT akhirnya saya kaca opat RT di Cinggrek Alhamdulillah Bapak bisa ngobrol akhirnya orang jadi generasi-generasi generasi-generasi terang dari Bapak mah hirup tiba-tiba saja karena main licik kamu nilicikan mah asok dengan orang tadi takdir gue sini rumah cuci akhirnya bisa jeng ujang akhirnya bisa ngobrol ya itu ya lalakor orang deh sani-sani lalakor itu iya nah ah orangnya pendirian mah teman-teman dan mengayu ke orang teman-teman dan lemur Cinggrek umumnya khususnya Cinggrek tapi umumnya mah eh papa pamerintahnya pamerintah desa Cibokor kampung Cinggrek Pak Uton ngaranak nol dilu RW 1 desa Cibokor kampung Cibokor desa Cibokor kata-kata Kambatan Kulbat kawupaten Cianjur Pak yang harus payah momen anuh tadi di pokok ke zaman perjuangan itu naun pak anuh tadi di pokok itu apaan ini gak guna lagi bahwa lama kakumeneb zaman perang ya kakumeneb kakumedang kapulok karimun jawa semangat kurang berjuang wantarum korban jiwa waduh ini baru pejuang nih sahabat ya ini baru bener-bener pejuang mantap nih nyawa kadir keberdekaan kesenuruh hati samang sampai Marokke mantap sahabat nih bapak banyak sejarah-sejarah pahulatnya bapak masih sehat paknya masih sehat panjang umur pak bisa ngobrol bisa ngobrol bapak ini awas ini cipilan ke sore teman 100 opat tahun alhamdulillah keadaan masih kena ngatangu masih kena Dekutnya ibu nanti tidak anak sekarang mata hanya kerjaan nyawa karena ibu di kampung di kampung mencowal seorang yang sedikit sebelumnya semuanya kita harus melihat yang lama begitu juga kita bisa lakukan tapi kita karyatkan kita harus melihat yang sedia kita sudah selesai ini juga harus mencari majit tapi kita menghormati kita tidak mengalir tanah kita mengalir paduk kita menghormati kita ketangga orang nah bahan mencari gama ulang mah jadi istilahnya merek pembinaan ke generasi anu ayuna ayuna rasa gitu we Bapak banyak Wah benar-benar ya terobatnya asli nafidun ya asana wafil akhir-akhir asana waktina ada banar subhanomi amaiyakibun wassalamun alamur salin wa hamdulillahirrohbilalamin terima kasih kita sudah ngobrol-ngobrol sama Bapak ya semoga Bapak sehat selalu kalau memang teman-teman ya ingin tahu sejarah-sejarah mungkin Pak ya sejarah-sejarah zaman dulu karena berhubung Bapak ini seorang pejuang silahkan kunjungi aja Bapak ini di Kampung Cingkek Desa Cibokor kecamatan Cibaber Kabupaten Cianjur Jawa Barat terima kasih